Ferdi Sambo yang hadir sebagai saksi mengakui bahwa dirinya lah yang merancang skenario tembak-menembak antara Richard Eliezer dan Yosua. Saat ditanya hakim, Sambo menyebut panik setelah melihat Eliezer menembak Yosua hingga tersungkur. Sambo lalu merancang skenario tembak-menembak dengan cara menembakkan senjata Yosua ke dinding. Ferdi Sambo juga menyatakan ia memilih skenario tersebut karena ada aturan Kapolri tentang penggunaan senjata api yang boleh digunakan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain. Yosua jatuh kemudian sudah ada perlumuran darah saya jadi panik yang beliau. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini. Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak-menembak. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding. Pinggang siapa? Pinggang Yosua. Pinggang Yosua, oke. Pinggang Yosua. Pinggang Yosua Hispamak Hidak Hidak Hidak